Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita kedatangan sebuah PC build up jadul yang punya spesifikasi terbilang uzur dan lama. Pemiliknya ingin PC ini di upgrade supaya bisa dipakai mainin game-game emulator konsol di PC seperti 3DS, Nintendo Wii, Wii U, Nintendo Switch dan juga PS3. Jadi kita sedikit melakukan pembongkaran dulu untuk tahu apa aja spesifikasinya. Nanti kita juga akan kasih tahu spare part apa aja yang kita pakai agar PC ini bisa terupgrade dan spesifikasinya bisa mempunyai untuk diandalkan sesuai dengan kebutuhan pemiliknya. Penasaran seperti apa spesifikasi dasarnya dan apa aja yang kita upgrade nanti di dalamnya? Tontonin aja videonya dan jangan sampai ada yang terjeda dan seperti biasa buat yang belum subscribe. Subscribe dulu dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke tanpa basah-basi lagi langsung aja kita bongkar sebagian spare part-spare part utamanya yang bisa kita upgrade kali ini. PC build up ini pakai RAM 2GB x 2 keping. Keduanya punya merek campuran yang satu pakai merek Kingston dan yang satu lagi pakai merek PC Pro. Dan dua-duanya DDR3. Jadi total RAM bawaan PC ini adalah cuma 4GB aja. Ini nanti wajib kita upgrade sih karena untuk kebutuhan yang tadi udah kita sebutin, RAM 4GB tentu aja sangat kurang memadai. Lanjut kita cek prosesornya. So untuk prosesornya sendiri, PC ini masih pakai prosesor Intel Core i3-3220. Prosesor Intel Core i3 generasi ketiga ini udah punya 4 thread. Tapi core-nya sendiri dia masih pakai dual core aja. Karena untuk mainin game-game emulator itu salah satu syarat yang harus kita penuhin adalah prosesor minimal 4 core. Maka prosesor ini nanti juga akan kita ganti sebagai upgrade-nya. Sebenernya ada dua hal lagi yang menurut kita perlu di-upgrade di sini. Ya ini power supply-nya. Ini PSU bawaannya masih pakai PSU rack 500W yang notabene adalah PSU build-up Korea. Kemudian storage-nya juga masih pakai harddisk aja sebesar 500GB. Hanya saja karena keterbatasan dana juga, jadi pemiliknya sementara hanya mau bagian RAM dan prosesor serta VGA-nya aja yang di-upgrade untuk saat ini. Sedangkan untuk VGA-nya sendiri, PC ini sendiri nggak ada VGA bawaannya. Oke kita lanjut. Untuk upgrade prosesornya sendiri, di sini PC ini dipakaiin prosesor Intel Core i5-3470S. Prosesor Intel Core i5 generasi 3 ini sudah punya 4 core dan juga 4 thread. Dan karena dia versi S, prosesor ini punya TDP yang lebih irit, yaitu 65W aja. Hal ini juga sedikit berpengaruh pada speed bawaannya. Base clock prosesor ini adalah 2.9GHz dan maksimum boost-nya hingga 3.6GHz. Oke di sini langsung kita pasang aja. Selanjutnya untuk RAM-nya, di sini di-upgrade dengan RAM HyperX Fury 4GB x2 keping dengan speed yang dipunya yakni 13.33MHz. Jadi total RAM yang dipasang menjadi 8GB. RAM 8GB ini sudah bisa membackup kebutuhan untuk bermain game-game emulator konsol yang dimauin orangnya. Komponen paling penting yang akan kita pakai kali ini adalah tentu saja VGA-nya. Inilah dia VGA Gigabyte GTX 1050 2GB GDDR5 128bit. Jadi VGA ini menurut kita saat ini adalah VGA paling valuable dari segi harga dan performanya di kelas menengah ke bawah. Harganya sendiri untuk barunya kurang lebih 2 jutaan. Sedangkan untuk bekasnya sendiri terhitung ya masih gak terlalu jauh beda lah dengan harga barunya. Selain itu dari pengalaman saya, VGA GTX 1052GB ini adalah salah satu VGA bundle yang jarang saya temuin trouble atau rusak. Bukan gak pernah ya, tapi jarang. Selain itu dia juga iridaya. Itu sebabnya dia gak minta powerpin tambahan pada bawaannya. Oke lah semua server-nya sudah kita pasang dan saatnya kita menguji performanya. Jadi PC ini hardisknya sendiri sudah ada Windows 7 sebagai operating systemnya. Saya sendiri awalnya iya-iya aja ke pemiliknya kalau PC ini gak perlu ditambahin SSD terlebih dahulu. Dan cukup pakai Windows 7 bawaannya aja. Karena dengan storage yang masih hardisk, pemakaian Windows 7 sebagai OS adalah pilihan yang paling tepat. Nah tapi ada beberapa kendala saat kita mau ngetes ini PC pakai emulator-emulator yang mau dimainin orangnya. Selain Windows update-nya gak bisa jalan, ini PC dengan Windows 7 bawaannya performanya underperform. Padahal sebelumnya saya pernah merakit PC dengan Intel Core i5 Gen 2 dengan VGA dan RAM yang sama dengan ini. Hampir semua emulator-emulator yang kita tes itu berjalan stabil dan baik. Gak seperti PC ini yang kita tes sekarang. Nah di PC ini tuh emulator WAU dan Nintendo Switch-nya itu beneran nge-lag banget. Pas dipakai main, fps yang didapat itu malah di bawah 15 fps. Dan ini beneran gak playable banget. Akhirnya kita minta pemiliknya untuk nambah SSD untuk upgradenya dan OS-nya nanti kita installin Windows 10 aja. Dan alhamdulillah pemiliknya bersedia. Dan hasilnya setelah kita tambahin SSD dan Windows-nya kita pakai Windows 10, emulator-emulator yang kita jalankan berjalan dengan performa yang jauh lebih baik daripada awalnya. Untuk lebih jelasnya, berikut hasil pengujian kita memainkan game-game emulatoran Nintendo Wii, Wii U, Nintendo Switch, PSP, dan PS3 di PC build-up ini. So untuk mainin game PSP ini PC sangat aman pakai banget. Hampir semua game yang kita uji itu berjalan lancar. Kemudian untuk mainin game Wii U dengan emulator Dolphin juga oke. Game berjalan stabil di 30 fps. Game-game 3DS dengan grafik sekelas Kamen Rider juga berjalan lancar dan stabil pula di 30-an fps. Lantas untuk emulator yang lebih berat macam JEMU, yakni emulator untuk Nintendo Wii U, ternyata PC ini juga masih kuat banget jalanin game-game macam Mario Kart 8 dan Zelda Wind Walker. Pada game Mario Kart 8, fps rata-rata ada di kisaran 59 fps, tapi kadang-kadang masih ada sedikit shattering dalam beberapa skenario. Sedangkan game Zelda Wind Walker-nya berjalan smooth pada PC ini. Kemudian pada emulator Nintendo Switch, yakni Yuzu Emulator, game sekelas Demon Slayer Kemetsu no Yaiba berjalan di kisaran 29 hingga maksimal 30 fps. Sedangkan pada game Zelda Breath of the Wild, game berjalan di average 24 fps. Ini terhitung masih playable karena secara late-time-nya sendiri Nintendo Switch itu cuma berjalan di 30 fps saja. Yang terakhir nih, kita coba juga dengan game PS3 dengan RJ PS3. Di sini kita nggak ngetes pake game God of War loh ya, ya karena memang kita sudah pernah ngetes pada PC lain untuk game God of War 3 dan God of War Ascension. Dengan spesifikasi yang jauh di atas PC ini, gamenya itu masih belum terlalu stabil jalannya. Apalagi kalau kita coba di PC ini, jadi kita nggak tes karena ya percuma aja. Jadi untuk ngetesnya di sini kita pake game berbasis trigger dimensi juga yang juga cukup keren, yakni Virtual Factor 5, Sky Force Anniversary, dan Soul Calibur 5. Hasilnya, game PS3 tadi berjalan dengan lancar dan sangat-sangat playable dengan PC ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi akhirnya PC ini bisa selesai kita upgrade dan dengan pengujian yang kita lakukan tadi, menurut saya ini PC udah lumayan banget kok. Dan tentu aja sudah sesuai dengan harapan pemiliknya untuk bisa dipake mainin game-game emulator sekelas Nintendo Wii, Wii U, PSP, 3DS, Nintendo Switch, dan tentu saja PS3. Jadi demikianlah video kita kali ini, mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau upgrade PC sejenis ini untuk kebutuhan main game-game emulator di PC. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis ya. See you in the next video. Adios, dan jangan lupa semangat setiap hari. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax